Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku semua, sahabat sukses Master Iza Selamat datang kembali di channel saya Ya Anda yang tertarik dengan ilmu Khodam pastinya tidak asing lagi Dengan istilah Khodam Macan Putih Ya Khodam yang menjadi ilmu keturunan Dari Sang legenda Prabu Silewangi ini Ya memang sangat populer Utamanya di kalangan Kawula muda yang ingin disegani Ingin mendapatkan perlindungan Dari serangan fisik Dan non fisik Nah sejauh ini Untuk mendapatkan ilmu Khodam Macan Putih Memang sangat sulit Anda diharuskan Melakukan tiraka puasa Baik itu puasa ngebleng Puasa mutih Dan lainnya Bahkan dianjurkan membaca mantra hingga ribuan kali Tentu ini cara ampuh Tapi sayangnya Tidak semua orang kuat Atau bisa Melaksanakan Atau melakoninya Nah Sebab itulah Saya akan berikan solusi mudah Untuk Anda yang ingin punya ilmu Khodam Macan Putih Tanpa enggan melakukan tirakatnya Solusinya Yakni Dengan menggunakan Tasbih Macan Putih Seperti apa Kehebatan Tasbih Spiritual ini Simak ulasan saya Hingga akhir Dan sebelum saya lanjut Silahkan bagi Anda Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu channel ini Kemudian aktifkan juga lonceng notifikasinya Dan apabila Anda suka dengan video saya Silahkan klik tombol like Terima kasih yang sudah melakukan Terima kasih Silahkan kepekaan batin Praktis Siap pakai Sudah saya ritualkan Dan saya tirakatkan Secara khusus Jika Anda ingin menguasai Ajian Macan Putih Secara praktis Maka Anda bisa gunakan Tasbih Macan Putih ini Khodam yang bersemayam di dalam Tasbih Macan Putih Siliwangi Merupakan Salah satu Abdi Yang turut menyertai Pengembaran Prabu Siliwangi Pada dasarnya Karakter khodam Dalam Tasbih ini Sangat baik Dia merupakan Penjaga gaib Yang sangat setia Semisal hendak terjadi Suatu peristiwa penting Kepada pemiliknya Khodam Macan Putih Di dalamnya ini Sering memberikan Pertanda Ya Sering memberikan Pertanda Ketika menunjukkan Keberadaannya Akan segera muncul Aroma Melati Yang muncul secara Tiba-tiba Maka dari itu Tidak sembarangan Tasbih ini bisa dimiliki Perlunia Dan keyakinan tinggi Agar tuahnya Bisa dirasakan Secara maksimal Tasbih hodam Macan Putih Energinya berasal Dari hodam Macan Putih Yang dikenal sebagai Pengikut Prabu Siliwangi Yang bersemayam Di dalamnya Tasbih ini awalnya Saya dapatkan Saat saya Diminta Seorang sahabat Dari Bogor Untuk datang Ketempatnya Sahabatnya ini Meminta bantuan Saya Sebab di rumah Yang hendak Dijual Sering terjadi Hal-hal aneh Dan ganjil Sering muncul Penampakan Bayangan Macan Hingga Seorang Prajurit Bahkan Karena Kejadian Tersebut Rumah itu Sulit Sekali Mendapatkan Pembeli Berita ini Sangat Mengganggu Para Peminat Rumah Tersebut Setelah Mendeteksi Lokasi Rumah Tersebut Energi Yang kuat Ternyata Berasal Dari Belakang Rumah Tersebut Dan Ternyata Berasal Dari Sebuah Sumur Yang Sudah Mati Dan Sumur Ini Sudah Tertutup Sejak Ratusan Tahun Lalu Dari Arah Sumur Tersebut Saya Bertemu Dengan Sosok Kakek Berbaju Loreng Setelah Bermeditasi Cukup Lama Beliau Menyediakan Berbagai Sesajen Untuk Ritual Akhirnya Sosok Yang Sering Muncul Dalam Wujud Macan Tersebut Bersedia Meninggalkan Rumah Sahabat Saya Karena Tidak Lagi Memiliki Tempat Persemayaman Akhirnya Saya Memasukkan Makhluk Gaib Berjenis Hodam Macan Putih Tersebut Kedalam Sebuah Batu Tasbih Tasbih Inilah Yang Sekarang Saya Berikan Nama Sebagai Tasbih Hodam Macan Putih Nah Tertarik Menggunakan Tasbih Hodam Macan Putih Dari Saya Ini Langsung Saja Hubungi Saya 08 11 26 80 557 Untuk Deskripsi Lengkap Sarana Tasbih Ini Silahkan Klik Link Di Bawah Video Ini Untuk Info Selengkap Terima 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 Kasih Sudah Menyimak Video Saya Nggak Akhir Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Sukses Saya Master Riza Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima